Femmes, masih ada kudapan kekinian yang lagi ngehits lho, namanya brownies lumer. Tapi bukan berarti brownies yang disajikan dalam bentuk cair ya Femmes. Melainkan brownies dihidangkan dengan cairan gula atau coklat diatasnya. Biasanya sih disebut sugar glass. Selain rasanya yang enak, tampilannya instagenic banget Femmes. Cocok juga lho dijadikan kue ulang tahun. Ada tujuh varian rasa brownies lumer, mulai dari mangga, vanila, coklat, stroberi, green tea, tiramisu, dan keju. Harganya juga variatif Femmes, mulai dari 5.000 sampai 75.000 rupiah. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaannya juga ya. Rasa manisnya juga pas. Coklat brownies yang tidak terlalu manis berpadu dengan sugar glass yang manis, bikin mulut gak bisa berhenti ngunya. Enak! Bagi yang punya masalah diabetes, jangan sesekali cobain brownies lumer Femmes. Bisa bahaya tuh, kandungan gula lumayan banyak. Penasaran cara bikinnya? Datang aja ke rumah produksinya di daerah Karangbesuki, Kota Malang. Proses bikinnya masih sama kok dengan brownies pada umumnya. Tapi pembuatan sugar glassnya aja yang beda. Butuh trik khusus tuh. Oh iya Femmes, awalnya sugar glass digunakan untuk pembuatan film drama action. Sugar glass dipakai kalau ada adegan pecahin kaca. Jadi pemain film gak akan cenderah terkena pecahan kaca. Lama-kelamaan sugar glass mulai divariasikan ke dalam makanan. Seperti brownies lumer ini nih. Teksturnya juga sudah tidak sekeras dulu. Sensasinya dijamin beda. Makin lembut dan mudah dikonsumsi. Ngomongin brownies nih Femmes, ternyata kudapan ini sudah ada sejak tahun 1893. Sebenarnya brownies adalah kue bolu gagal. Karena Koki lupa menambahkan pengembang kue ke dalam adonannya. Jadi bolu yang seharusnya bertekstur lembut dan tebal, justru menjadi bantat, padat dan basah. Tapi rasanya tetap enak kok. Gak heran kalau brownies banyak dicintai oleh masyarakat Amerika Serikat dan tersebar ke seluruh penjuru dunia.